Sekarang gue bakal bahas tentang kehidupan mahasiswa manajemen Nah, sebelumnya boleh pakar mandi dong mas Riki Oke nama gue Riki, sekarang gue lagi mahasiswa akhir Untuk program Magistar Manajemen Di salah satu universitas swasta terbaik di Indonesia Asal dari Tauraja umurnya 23 tahun Lulusnya satu tuh kemarin tiga setengah sih terbilangnya Tiga setengah sejak tahun Sukses lah ya menjadinya mahasiswa manajemen Ya, sebagian orang sih ngomongnya seperti itu Cuman tergantung persepsi orang lagi Enggak punya seperti apa Sekarang, yang basic sih Awal, kenapa lu masuk manajemen? Ya, karena pertama gue tertarik tentang dunia manajemen sih Dimana manajemen itu sebenarnya secara basic Itu sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita Melakukan pengorganisasian, pengkoordinisasian Kemudian merencanakan dan mengontrol semua Aktivitas yang dilakukan dalam sebuah organisasi Yang pada akhirnya itu mencapai tujuan atau visi bersama Dan gue tuh lebih, orangnya tuh lebih enak untuk Apa ya, untuk bagaimana memanfaatkan semua sumber daya Yang dimiliki dalam perusahaan Untuk mencapai visi bersama Lalu, selama lu masuk manajemen nih Busa gak sih masuk manajemen? Sebenarnya masuk manajemen gak susah-susah amat sih Enak sih untuk belajar manajemen Tergantung dari potensi orang untuk menghadapi tekanan-tekanan yang ada di dalam manajemen Tekanannya apa tuh di dalam lu menjalani manajemen ini ya? Ya, so far banyak kasus yang kita beda Kalau misalkan di dalam manajemen itu Bagaimana melihat sebuah masalah Kemudian bagaimana kita memberikan solusi dari aspek manajemen Terhadap hal itu Kan lu udah menjalani ya? Udah halus Dalam pro di manajemen Setelah lu pahami prospek lu kerja ke depan Bidang apa sih di manajemen ini? Nah sebenarnya manajemen ini sangat luas sih Kalau kita berbicara tentang manajemen Semua perusahaan mungkin atau semua bidang itu bisa dimasuki oleh semua manajemen Nah di manajemen itu sendiri Ada beberapa pengkategorian sih Sebenarnya misalkan secara basic di manajemen itu ada tentang marketing Kemudian ada tentang finance Kemudian ada tentang operation Kemudian ada tentang strategi Dan ada manajemen keuangan Eh keuangan udah ya? Finance, finance, sudah Pokoknya ada 5 aspek manajemen itu Dan itu semuanya dibutuhkan dalam perusahaan Ataupun di dalam dunia-dunia kerja lainnya Jadi kita gak bisa mematap manajemen itu pekerjaannya seperti apa ke depan Karena semua lini bisnis atau lini pekerjaan membutuhkan itu Nah kalau misalnya nih Berarti saat gue ngambil manajemen Berarti gue otomatis mempelajari 5 aspek manajemen tersebut Yes Kalau misalnya cuma gue pengen masuk manajemen Tapi cuma gue suka pemasaran bisa gak sih? Bisa sih soalnya Nanti di manajemen itu kita bahas tentang konsentrasi mata kuliah Dimana kita pengen fokus kemana pada akhirnya Lalu itu kan tadi lu bahas tentang masalah organisasi perusahaan lah Organisasian kelompok grup lah Terus kalau misalnya gue jadi pebisnis nih Menurut gue sendiri Gue pengen jadi pebisnis Apakah gue cocok masuk manajemen? Pastinya Karena pebisnis itu bagaimana dia mengelola aset dan sumber daya yang dia miliki Nah ini tuh paling menjadi konsentrasi di ilmu manajemen Bagaimana mengelola dan mengoptimalkan semua sumber daya ataupun aset yang dimiliki pada akhirnya Gue sebagai pribadi yang pengen Gue kayaknya gue pengen punya usaha nih Apakah jurusan yang paling cocok buat gue manajemen atau bukan? Gue pribadi sih manajemen cocok ya untuk pebisnis untuk pengusaha pada akhirnya Total konkretnya sebenarnya ilmu manajemen itu misalkan kita manajemen waktu tuh Bagaimana kita mengefisiensikan dan efektifkan waktu yang kita punya itu contoh kecil aja Bagaimana kita melihat skala prioritas kita dalam hidup Kemudian kalau untuk dinaik kerja sih lebih bagaimana kita yang itu tadi memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang kita Kita miliki sehingga pada akhirnya itu efektif dan efisien untuk mencapai kejualan Terus nyesel gak lulusan manajemen? Sejauh ini? Awalnya pasti ada rasa belum penerimaan gitu gitu Cuma setelah kita menjalani beberapa tahun dalam ilmu manajemen ini Gue rasa itu asik banget loh ilmu manajemen dan so far enak sih Awalnya lu gak terima, apa yang lu gak terima? Ya karena ibaratnya lulusan anak SMA kalau misalkan lulus itu Itu labil lah ya Maksudnya ada pencapaian yang mereka pengen capai tapi gak tercapai Jadi ada rasa tidak puas gitu loh Tapi setelah kita menjalani manajemen Ternyata manajemen itu menarik banget Oke menarik ya Kalau kesah manajemen apa yang lu kesahkan sekarang? Kalau kesah manajemen mungkin banyak dari Loongan kerja kita di masa depan itu diambil sama jurusan lain Yang notabene itu bukan fokusnya untuk membahas bidang manajemen Tapi mereka mengambil ranah tersebut Itu sih yang menjadi kekhawatiran kita hari ini dari manajemen Karena menurut gue pribadi ya Manajemen itu luas tadi ya Kayak ada finance dan sebagainya Tapi banyak orang yang ambil ranahnya itu ya Yang gak sesuai dengan passion mereka Termasuk perbankan gak sih? Ya karena perbankan itu ada manajemen keuangan di dalam Ada manajemen organisasi dan banyak aspek yang berkaitan tentang manajemen dalam perbankan Nah saat lu ngomong gitu gue jadi inget suatu kasus nih Apa tuh? Ada kasus dulu itu tuh gue cari dulu ya Entah-entah Pada beberapa temp waktu lalu Pak Jokowi itu menyendir kepada sebuah universitas Dia mengatakan gini Mahasiswa lusaha-lusaha SNIT Banyak yang kerja di bank katanya Terus yang ingin jadi petani siapa? Bahwa fenomena ini terjadi karena sektor pertanian tidak mendatangkan pendapatan yang memadai Bagaimana menurut lu? Kan itu berarti hak mereka untuk ngambil perbankan itu Cuman sangat disayangkan aja Karena kenapa? Ilmu yang mereka dapatkan di bank perkuliahan itu gak cocok Maksudnya gak inline dengan pekerjaan yang mereka ambil pada akhirnya Jadi disayangkan banget ketika orang lulusan pertanian Atau orang lulusan kesehatan Atau orang lulusan hukum masuk ke dalam ranah manajemen Yang notabene manajemen itu sudah ada Sudah ada apa ya Istilahnya fokus masing-masing yang kerana itu Jadi sangat disayangkan aja sih kalau misalkan hari ini terjadi Dan itu sudah terjadi ya? Ini ya... Pak Jokowi menyendir sih waktu itu Dia menyendir di universitasnya langsung Gue baca dari BBC juga Ya gitu Tapi gue beropin lagi ya Bener sih Yang lu katakan bahwa Sangat disayangkan tadi Kalau misalnya Misalnya nih tadi kan dia Pak Jokowi membahas tentang Lulusan pertanian ya Toh kalau misalnya semua lulusan pertanian bisa bekerjasama dalam membangun ekonomi Indonesia itu sangat berdapat bagi pemerintahan Kita gak usah teriak-teriak ke pemerintah Pemerintah ekspor penas Ini gini gini sebagainya Tapi ya itu tadi Kita sebagai mahasiswa bisa membantu hal tersebut Setuju kan lu ya? Setuju Terus Lalu apa yang harus gue persiapkan Biar gue bisa jadi mahasiswa yang cepat lulus Sepat waktu dan Baiklah Gak sampai gue ambil jurusan ke manajemen itu Apa yang harus gue persiapkan dan apa yang harus gue ketahui Di manajemen itu Ya itu yang pertama Persiapkan diri matbaik-baik Kemudian Perbanyak referensi Atau perbanyak literatur Untuk melihat dunia manajemen itu kayak apa Kemudian Libatkan peran orang tua Atau libatkan orang terdekat Dalam memberikan Masukan Atau input Terkait dengan keputusan yang bakal kita ambil Namanya Terakhir Sekarang Di Indonesia ini Manajemen itu banyak ya Menurutnya Dari ada Unifa Unifband dan sebagainya Bedanya antara satu manajemen dan manajemen apa sih Dan yang Terbaik itu di celah kemana gitu Gue harus cocok sama gue sendiri Benar sih Manajemen di Indonesia khususnya ya Di negara KC itu banyak banget Dan kalo dibilang Apa yang menjadi perbedaan Sebenarnya dari Brand atau label dari universitas itu sih Kemudian dari kurikulum juga gak jauh berbeda Cuman ada beberapa universitas Yang kurikulumnya itu diadopsi sesuai dengan visi mereka Misalkan universitas yang berbau tentang teknologi Pasti dalam manajemen mereka itu Mereka integrasikan dengan teknologi Atau misalkan Seperti ITB mungkin ya ITB, Telkom Ya misalkan ITB, Telkom Mereka pasti berbicara manajemen Pasti dikaitkan dengan teknologi Kemudian ada universitas yang berkaitan dengan pertanian Itu pasti Misalkan Institut Pertanian Bogor Itu pasti manajemennya dikaitkan dengan ranah pertanian Oh iya agribisnis ya Yes agribisnis Jadi sebenarnya membenarkan universitas Selain dengan universitas Yang ada di Indonesia Itu adalah fokus dari Kampus itu sendiri Apa yang menjadi visi dari kampus itu sendiri Tapi secara kurikulum dan secara basic Manajemen itu hampir sama aja sih Untuk yang terbaik Kalian cari dimana ya? Ya sejauh ini ada beberapa universitas Yang masuk dalam kategori bahan PT Ada UNDIP, kemudian ada Telkom Kemudian ada ITB, UMPAT, UI, UGM Dan beberapa universitas lainnya yang masuk terbaik Oke lanjut, pertanyaan udah abis sih Sebenarnya cuma gua mau ngasih Apa ya Sedikit minigames mungkin ya Ada dua pilihan yang harus lu pilih cepat Oke Oh boleh Pertama Bekerja di perusahaan atau jadi pebisnis? Satu Dua Tiga Perusahaan Oke Kenapa? Aduh Sebenarnya sulit sih complicated Gua tuh awalnya pengen kerja di perusahaan dulu Tapi pada akhirnya nanti gua bakal fokus juga untuk jadi pebisnis Tapi gua pengen di awal ini sebagai pekerja di perusahaan Tapi gua punya mimpin untuk jadi pebisnis Tapi kalo di manajemen lebih prefer kemana sih diajarinnya? Jadi peusahaan atau jadi pebisnis? Sebenarnya kita gak bisa mengklaim salah satunya Karena itu dua-duanya masuk Lanjut Kedua Seni apa organisasi? Organisasi Kenapa? Ya karena dari organisasi itu melatih kita untuk bagaimana men-create atau menciptakan jati diri yang sesungguhnya Kemudian bagaimana kita menjadi seorang leader Kemudian bagaimana kita memanage semua aspek-aspek yang terkait dalam kehidupan kita Hmm Uniferingnya sih berarti ya? Yes Akademisi apa praktisi? Praktisi Kalo praktisi kenapa lu ambil S2? Ya karena pada akhirnya orang praktisi juga butuh ilmu Butuh ilmu Ilmu kan bisa berasal dari knowledge Bisa berasal dari experience Nah kedua hal ini harus diimbangkan Dari pengalaman iya Dari segi akademik juga iya Makanya gua ambil S2 Tapi lu kan dari fresh graduate ya S1 tahun ke S2 ya Kenapa gak kerja dulu? Ya karena gua memanfaatkan kesempatan yang ada Kesempatan apa tuh? Usia gua masih muda Kemudian produktivitas gua juga masih panjang Jadi mau gak mau mulai dari sekarang gua Membekali diri dulu semaksimal mungkin Untuk terjun ke dunia kerja Universitas terbaik atau program studi terbaik? Program studi terbaik dan universitas terbaik Pilih salah satu lah Sebenernya dua-duanya baik Tergantung pandangan dari objek yang bakal kita tunjuk Kenapa? Ada perusahaan atau ada pekerjaan di luar sana Yang melihat dari brand universitasnya Akan tetapi ada orang yang melihat dari fakultasnya Tanpa membandingkan dengan universitas Jadi tergantung orangnya lagi Jadi sebenernya Lu pribadi pilih yang mana? Universitas Oh jadi Prodi enggak? Nomor dua ya? Bukan nomor dua sih Ya sama-sama penting sih sebenernya Lu pilih-pilih universitas aja intinya? Universitas Ibat nih pertanyaan Oke 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 tanya habis Terima kasih bang Ricky Thank you Saya bayi dulu Bye